Intro Sahabat Ismail TV juga sahabat Ismail Radio tutusumpat kelihatan bahagia bersama Al-Quran yang dimilakan Allah SWT bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat dan rahmatnya hingga hari ini Allah memberikan kesehatan Allah memudahkan kita untuk bisa melaksanakan perintah-perintahnya juga Allah kokohkan kita bisa meninggalkan larangan-larangannya meskipun belum maksimal dalam menjalankan perintah juga belum maksimal dalam meninggalkan larangan-larangan Allah SWT namun atas kasih sayang Allah SWT Allah masih berikan kesempatan kita untuk hidup barangkali ini adalah rahasia kita diberikan kesempatan adalah untuk menebus kesalahan-kesalahan tersebut untuk isifar untuk berkawabat memperbaiki diri evaluasi dan ini adalah satu nikmat kita bilang bahwa bahwa tidak ada terlambat tidak ada istilah terlambat dikatakan bila orang itu sudah masuk terlambat terlambat karena tidak memperbaiki diri banyak ayat seorang yang sudah di neraka ingin memperbaiki diri ingin dan itu satu yang tidak akan terjadi adik begitu berat dalam kubur mungkin tidak mungkin itu terjadi makanya kita terus berdoa berharap kepada Allah SWT mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan isi koma untuk beragamah untuk bertobat untuk beristighfar mudah-mudahan banyaknya dosa maksiat yang kita lakukan entah yang dulu entah yang sekarang entah yang barusan mungkin nanti kita akan melakukan dosa semoga Allah kekuatkan kita untuk tetap bisa istighfar bertobat kepadanya sehingga wa'ad bi'isai'i al-hasanata tamhuha sehingga setiap keburukan yang kita iri dengan kebaikan insya Allah akan memuaskan dosa dosa kita insya Allah wa'ad bi'isai'i'i al-hasanata tamhuha'illah disayar kebaikan itu dosa-dosa ya nanti kebaikan kebaikan salat ibadah salat itu juga bisa menghabiskan kesalahan kesalahan intinya adalah jangan putus rahmat Allah jangan putus untuk berharap untuk berdoa kepada Allah baik sahabat Ismail tempatan pagi menjelaskan jamanan karansi doa karansi atau jaminan doa seperti asih garansi atau jaminan doa itu kita mengawali di surat Al-Mu'min surat yang ke-40 ayat yang ke-60 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang telah berfirman rop hukum rop kalian jadi yang berfirman ini bukan ramekan tidak jadi jadi dalam ayat ini mengesankan kepada kita bahwa yang memerintahkan adalah serba maha jadi jangan khawatir ya ini serba serba maha serba maha dari aspek apa satu makna rop itu artinya adalah khalik maha pencipta jadi yang memerintahkan kita yang berfirman kepada kita ini yang maha pencipta yang kedua rob bimana al-raziq sang pemberi rezeki yang berfirman kepada kita ini adalah sang pemberi rezeki maha pemberi rezeki yang ketiga al-mudabbir yang maha mengatur yang berfirman kepada kita ini adalah yang maha pengatur seluruh alam ya seluruh jagat alam ini yang mengatur adalah rob tadi kemudian makna berikutnya adalah al-hakim maha bijaksana jadi yang berfirman kepada kita ini adalah yang maha bijaksana kemudian al-mustakbir yang maha sombong jadi yang berfirman kepada kita ini adalah yang maha sombong yang berhak untuk sombong kemudian al-wahab ya yang berfirman kepada kita ini adalah al-wahab sang pemberi tanpa batas jadi ketika kita mendadaburi waqala rob hukum telah berfirman rob kalian ya ini gak boleh di dinihilkan jadi yang berfirman kepada ini serba maha nah sekarang yang serba maha ini berfirman kepada kita ya apa perintahnya uda'uni uda'uni berdo'alah kepadaku jadi perintah rob yang serba maha ini memerintahkan kepada kalian kita semua sebagai seorang hamba Allah yang baik adalah uda'uni untuk berdo'a untuk meminta meminta jadi yang serba maha mewajibkan memerintahkan kepada kita untuk minta kepadanya untuk minta minta kepadanya tanpa terkecuali tidak dibatasi ya tidak dibatasi yang penting minta saja ya gak usah mengirikan hal-hal yang mengeruhkan akidah apa diantaranya kira-kira ini bisa gak hal itu mengeruhkan akidah tugas kita adalah meminta ya tugas ada pun terkabul tidaknya adalah hak Allah SWT tugas kita tugas kita adalah meminta ada pun terkabul tidaknya itu adalah hak Allah SWT kalau dikabulkan tentu adalah terbaik ketika dikabulkan itu juga yang terbaik 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 nah di kalimat Ud'uni ini tidak dibatasi konten doa mau yang rasional ataupun yang irasional yang masuk akal atau yang tidak masuk akal tidak dibedakan oleh Allah SWT pokoknya yang penting minta saja minta minta saja ya minta saja setelah adanya perintah meminta ini kemudian apa jaminan doa yang memerintahkan yang meminta astajiblakum jaminannya adalah bahwa doa itu pasti diijabah ya pasti diijabah oleh Allah SWT kenapa diijabah ya karena Allah SWT serba maha ya ada 99 nama yang disebutkan dalam hadis Nabi Allah memiliki innalillahi tis'an watis'ina isman Allah memiliki 99 nama 99 nama tapi para ulama kemudian menyebutkan bahwa ini adalah bukan batasan final bukan batasan maksimal ya sekedar informasi dari Nabi SAW bahwa Allah memiliki 99 nama 100 kurang saat turman akhsah adakhal jannah dengan kita kenal asma wa sifat nama-nama yang mulia sifat-sifat yang indah semua kebutuhan kita manusia terkandung pada nama dan sifat Allah SWT ya jadi kebutuhan manusia ada pada semua nama dan sifat Allah SWT maka Allah perintahkan ya abidu'urrahman ayyammata da'u falahul asma'ul khusna walillahil asma'ul khusna di surat al-isra ya walillahil asma'ul khusna Allah SWT memiliki nama-nama yang indah ya maka berdoa dengan nama-nama tersebut ini berdoa Allah SWT jadi apa kebutuhan manusia yang minta rezeki ya kita berdoa ya rezak ketika minta keturunan al-wahab ya makanya kita sering berdoa seperti doa seperti doa yang berdoa yang baik ya dan banyak lagi yang lainnya ya ya rahman ya rahman ya rahim ya rahamna jadi semua permintaan kita ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT maka ketika yang serba maha ini memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya kemudian ada jaminan astajib lakum yang astajib ini adalah sifatnya pasti diijabah oleh Allah SWT maka kita sebagai manusia tidak boleh membatasi satu permintaan ya tidak boleh membatasi satu satu permintaan nah umumnya kita meminta dalam berdoa meminta hanya pada hal-hal yang sifatnya rasional ya padahal di dunia ini ada yang sifatnya irasional yang tidak masuk akal bagi Allah sama saja mau yang rasional atau tidak tidak rasional itu sama saja tidak ada bedanya yang penting kita meminta maka oleh karena itu jangan kita menempatkan dalam hal meminta ini standar manusia dengan standar ilahia itu tidak bisa disamakan ya standar manusia dan standar ilahia ya kalau standar manusia berarti ya minta satu yang rasional saja tapi kalau standar ilahia mau rasional bagi manusia atau tidak tidak peduli tidak ada bedanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala pokoknya tugas kalian adalah minta dan kewasifan Allah adalah mengkabulkan sesuai dengan janjinya astajib lahkum dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengikari janjinya inna Allah halayukhliful mi'at Allah tidak pernah menyelesihi janji janjinya jadi ini termasuk amal soleh satu berdoa termasuk amal soleh keyakinan itu termasuk akidah maka kita jangan memilah dan memilih doa bagian mana yang kira dikabulkan mana yang tidak mungkin itu tidak boleh semuanya diminta semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan mengotak katikan ya jangan mengotak katikan satu permintaan dalam doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau yang rasional sesetandar manusia ya hal-hal yang biasa ya hal-hal yang yang biasa bagaimana dengan yang luar biasa irasional apakah ada contohnya dalam Al-Quran apakah ada contohnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam Al-Quran ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada contoh permintaan yang sifatnya irasional ya permintaan atau doa yang isinya sekiranya tidak masuk tidak masuk akal ada ada contohnya ada ya tapi yang jelas poinnya adalah setiap doa itu mendapatkan garansi dijamin dikabulkan dijamin dengan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan sekali lagi jangan beranggapan bahwa doa itu dikabulkan kalau sesuai standar manusia saja yang rasional menurut manusia saja tapi kira-kira tidak rasional ya tidak akan dikabulkan oleh Allah ini adalah secara berpikir yang bisa menggerakati satu keyakinan akidah ini masalah akidah ya misalah akidah soal nanti di jabat itu kan hak Allah kalau berdoa adalah kewajiban kita perjuangan kita ya untuk berdoa terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik kita ambil satu contoh ya ambil contoh beberapa contoh di dalam Al-Quranul Karim yang permintaannya permintaan dunia ya permintaan dunia ini sifatnya irasional gak masuk akal rasanya tapi apa yang terjadi dan alasannya apa mereka-mereka ini minta satu permohonan kepada Allah yang sifatnya tidak masuk akal tidak masuk standar manusia tetapi masuk standar ilahiyah itu hak Allah subhanahu wa ta'ala kita lihat mungkin apa pemirsa Ismail TV dan Ismail Radio bisa membuka di surat Ali Imran ya di surat Ali Imran ayat 38 sampai 40 ya surat ketiga ya ayat 38 sampai yang ke 40 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Hunarika da'ai Zakaria Rabbahu ini kisah Nabi Zakaria ya Hunarika di mikhrab itulah da'a berdoa Zakaria Nabi Allah Rabbahu langsung kepada Allah ya langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu poin penting kenapa Nabi Zakaria berdoa di mikhrab nah ini kalau dilihat dari ayat-ayat sebelumnya ini sebenarnya terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Maryam ya Nabi Zakaria terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Maryam sosok wanita solehah pada dirinya ada mujizat ya selain ada mujizat ya ada keberkahan baginya apa yang dialami oleh Maryam Maryam ini senantiasa berada di mikhrab tidak pernah keluar ya tidak ada orang yang keluar masuk ke mikhrabnya kalau seandainya ada yang keluar masuk atau dia keluar itu pasti Nabi Zakaria tahu tapi yang unik adalah yang gak pernah keluar ya ibadah disitu tapi rezekinya lancar Allah hadiahkan rezeki makanya satu yang mengherankan bagi Nabi Zakaria adalah setiap kali ya bukan sesekali tapi berkali-kali seringkali ketika Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam masuk ke mihrab Maryam selalu didapatkan di sisinya ada rezeki ya ya Nabi Zakaria bertanya ini dari mana Maryam ini dari mana gak masuk akal ya gak masuk akal rezekimu ini kamu gak keluar gak ada orang masuk ya maka dengan tegas penuh dengan keyakinan Maryam mengatakan ini semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah memberikan rezeki kepada siapa yang di kehendaki ya jadi Maryam ini mengalami atau Allah berikan satu anugerah yang ya luar biasa ya keberkahan yang luar biasa tidak pernah keluar ke mihrab rezekinya datang datang sendiri ya maka Nabi Zakaria pun pengen ya pengen melakukan hal yang sama ya untuk mendapatkan apa yang di diinginkan apa yang diinginkan oleh Nabi Zakaria saat berdoa di mihrab ya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala unali kada'i Zakaria rabbahu qala rabbi habli ya qala rabbi habli ya Allah ya isi doanya ya isi munajatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah rabbi rabku nah menggunakan kalimat rab ya menggunakan kalau menggunakan kalimat rab ini berarti masuk ke semuanya ya maha pemberi rezeki maha pencipta maha menghidupkan maha mematikan ya kemudian pemberi tanpa batas ya pemberi keturunan makanya menggunakan kata rab menggunakan kalimat rab ya habli habli berikanlah kepada aku ya rab baik sang pencipta ya miladunkah dari sisimu jadi rezeki itu dari dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya orang punya anak keturunan itu juga datangnya dari Allah Allah yang memberikan ketika belum Allah kasih itu juga datangnya dari Allah ketentuannya datangnya dari Allah Allah berikan belum berikan itu nah zurriyatan tayyibatan yang diminta adalah keturunan yang tayyibah saleh dan salehah ya tentu saleh dan salehah saleh bagi laki-laki salehah bagi wanita seandainya yang lahir nanti anak saya laki-laki mudah-mudahan jadi saleh kalau seandainya yang lahir itu adalah anak wanita maka mudah menjadi anak yang salehah nah ini doa siapa Nabi Zakaria Allah pun mengajarkan kepada kita Tadi kita sebagai seorang pemimpin sebagai seorang suami telah berdoa kepada Allah kita mohon kepada Allah bahwa pasangan kita itu salehah ya tak luput pula keturunan jadi istri salehah itu akan memberikan pengaruh kepada anak saleh dan salehah kalau kita sudah berdoa dan berharap ya istri atau pasangan kemudian anak keturunan saleh dan salehah maka hal berikutnya adalah bagaimana kita menjadikan diri kita saleh supaya sinkron ya tidak hanya istrinya yang salehah anak keturunan yang saleh dan salehah sementara kita tidak saleh ya supaya tidak terjadi ketimpangan itu setelah kita berdoa kita juga berusaha untuk menjadi soleh ya sehingga ketika satu pasangan soleh suami soleh istri kemudian soleh dan soleh putra putri anak keturunan bersatu dalam satu lingkup ya satu ikatan kuat ya satu keluarga maka insyaallah itu akan mendapatkan keberkahan bisa masuk surga bersama keluarga dan nama surganya disebutkan langsung namanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surat al-ra'adu ayat yang ke-23 jannatu adinin langsung surga adin yang akan masuk ke dalamnya orang tua kakek pasangan ya pasangan dan anak keturunan jadi kakek pasangan ya suami istri atau mbah pertama mbah mbah kakung mbah putri kemudian pasangan suami istri kemudian anak keturunan berarti satu keluarga besar komplit ya atau satu marga komplit itu akan masuki surga adin tapi syaratnya adalah waman salaha yaitu yang salih dari kalangan mereka semua kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah jadikan kita pasangan kita ya anak-anak kita salih dan salihah sehingga akan masuk ke surga yang tadi dijanjikan oleh Allah yaitu namanya surga surga adin wal malayikat yad huluna alaihi mingkul ibar para malayikat masuk pada setiap pintu seraya mengatakan salamun alaikum ya welcome to filet surga ahlan wasahlan bima sobartum ini sobat berkat kesabaran kesabaran dalam mendidik dalam mengajarkan bersabar di dalam menghadapi permasalahan hidup dalam keluarga itulah 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 makna ayat surat 66 ayat yang ke-6 ku'anfusakum wa'ahlikum menara ya jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka untuk bisa menjaga diri dan keluarga dari api neraka maka fondasi yang paling utama adalah keimanan ajar keimanan makanya panggilan pertama panggilannya adalah kemudian setelah itu nah ini yang penting ini ini ya yang penting ini adalah sesungguhnya engkau ya Allah sami'ud doa pasti mendengar doa nah ini kalimatnya sangat indah sekali dalam doa itu berarti ada kalimat yang diucapkan dan harus ada keyakinan dalam doa itu ada yang diucapkan ada kontennya ada yang diminta juga ada keyakinan seperti nabi zakari atau nabi bohem nanti dalam surat al-bako raya 127 itu jadi ada kalimat kola itu berdoa minta ya minta minta kola itu berdoa isinya tapi ternyata doa ini tidak cukup sekedar keluar dari lisan ya tidak cukup sekedar mengucapkan tapi harus diiringi dengan satu keyakinan pada aspek tauhid asma wasifat ya harus diiringi ada aspek tauhid asma wasifat apa itu sami'ud dua Allah maha mendengar Allah maha mendengar jadi tidak sekedar mengucapkan ya tapi harus apa juga diiringi dengan keyakinan bahwa doa saya ini kenapa saya panjatkan karena engkau pasti mendengar engkau maha mendengar ya Allah pasti mendengar doa saya sehingga tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak kenapa ya karena Allah maha mendengar kalau Allah maha mendengar pasti Allah ijabah kalau kita meras ini keprinsipnya dalam akamat dalam Al-Quran ya bahwa semua doa itu pasti diijabah bahkan tadi ada garansi garansinya jaminannya pasti diijabah jadi doa yang kita panjatkan apapun bentuknya itu gak sia-sia karena memang pasti Allah Allah terima Allah dengar Allah kabulkan ya contoh yang lain adalah doa Nabi Ibrahim alaih salatu wassalam ya di salat abakur Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa'i zarfau Ibrahimul kawai daminal bayti wa ismail wa rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim ya jadi rabbana taqabbal minna ya Allah minta kepada Allah ya Allah kabulkan terimalah doa pekerjaan saya ini doa-doa kami ini innaka antas sami'ul alim pakai as sami'ul alim koma mendengar nah disini Nabi Zakari adalah innaka sami'ul doa jadi harus diiringi dengan sebuah keyakinan ya jangan sampai gak yakin kalau doanya gak didengar kalau kita gak yakin doa didengar ya gak usah berdoa oh gak yakin ya kalau gak yakin buat apa doa nah begitu yakinnya dalam berdoa ini jadi harus yakin ya maka dari faktor keyakinan inilah doa itu dikabulkan oleh Allah SWT ada satu contoh Ibnu Kayyum rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan begini kita ini terkadang melihat ada orang yang habis dari kuburan ya atau dari makom-makom yang dianggap keramat atau dari apa itu gunung kemukus dari apa ritual tertentu kemudian pulang ternyata dagangannya laris kita menganggap bahwa doa di tempat-tempat seperti itu ternyata makbul lebih makbul lebih diterima lebih usah khusuk dan sebagainya dan ini jelas agak berbeda dengan orang yang pulang dari masjid itu tidak sesemangat orang yang pulang dari itu umumnya ini contoh saja ini contoh saja nah buktinya mereka sering ke tempat-tempat seperti itu karena bahwa setiap doa yang dipanjatkan merasa dikabulkan apa buktinya dagangannya laris ya dagangannya laris dari jam 8 buka tuhur sudah selesai omsetnya bisa 3 juta bukan ada kayak gitu ya merasa itu dari pegangan nah kata ibn Qayyum rahimahullah sebenarnya yang Allah kabulkan itu bukan dia berdoa di tempat itu bukan bukan karena tempatnya tapi karena keyakinan dan fokus saat minta kepada Allah itu yang Allah kabulkan ya kan kita lihat kalau orang di tempat-tempat yang dianggap keramat itu kan doanya serius banget ya serius gak berkati pokoknya yakin pasti terima pasti dikabulkan itu yakinannya kuat itu tapi ketika orang doa di masjid itu kadang-kadang ngantuk ya kadang garu-garu kadang-kadang lisannya mulutnya berdoa tapi tangannya main hp ya kan ada sholat juga pakai tring pernah ada pernah lihat gak orang yang lagi ritual di gunung kemukus atau gimana itu banyak hp yang bergering ya ada mereka fokus tapi kalau di masjid Masya Allah gak siapa-siapa ya habis sholat assalamualaikum walaikum salam udah ngelihat hp ya bahkan ada yang pas saat sholat ya hp-nya berbunyi ini orang kayak gimana gitu ya kayak gak fokus gitu ya jumatan tidur ya kadang hp berdering dan sebagainya ini gak khusus ini jadi kata Ibn Qayyim Allah kabulkan itu karena keyakinan dan kehususannya yakin pasti doanya dikengar pasti dikabulkan fokus betul-betul mintanya fokus ya gak bercabang gak bercabang itu itulah makna daripada indaga sami'u ad-doa nah disaat minta ini ayat berikutnya adalah ini keyakinan Nabi Nabi Zakaria fana dadhul malaikatuh wahu waka'imun yusalli fil mihrab nah maka gak lama berdoa itu datanglah malaikat datanglah malaikat Jibril nanti masukin malaikat Jibril wahu waka'imun sementara Nabi Zakaria ka'im sedang berdiri yusalli sedang sholat ya berdiri sedang sholat dalam keadaan masih sholat yusalli dimana fil mihrab di mihrab itu jadi kalau punya rumah ya buatlah mihrab bagian tertentu mihrab di itu kita ibadah kita berdoa kita baca Al-Quran kita istighfar ya dikira sebagainya ya datang malaikat itu sementara Nabi Zakaria masih berdiri sholat kabar apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril untuk Nabi Zakaria Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan ya kabar gembira bih ya engkau akan punya Nabi Yahya engkau akan punya putra yang namanya langsung Allah memberikan Yahya namanya Yah Yahya dan Nabi Yahya ini termasuk salah satu Nabi yang mendapatkan jaminan jaminan kebaikan keberkahan keselamatan di dunia di alam kubur sampai akhirat itu dijelaskan di surat Maryam ayat yang ke-15 Allah berikan keselamatan keamanan kenyamanan baginya bagi Nabi Zakaria saat beliau dilahirkan berarti dia masuk alam dunia ketika wafat berarti masuk alam kubur ketika dibangkitkan berarti masuk alam masuk akhirat ini Nabi Yahya ya seorang Nabi seorang Nabi anak-anak dari Nabi baik jadi tadi berdoa berdoa minta apa keturunan nah pas minta keturunan itu beliau umurnya berapa umur ya sekitar 70-80-90 antara itu ya umur yang segitu ya setua itu kalau bahasa kita ya setua itu masih minta masih berharap punya keturunan nah begitu doa minta Allah kabulkan maka Allah datangkan kabar gembira melalui malaikat Jibril yaitu An-Allah yubah syurga biyah biyah ya coba lihat ini sama sekalian Nabi Zakaria umur 70-80-90 lah kurang lebih antara itu usia yang usia yang seperti itu namun keyakinannya tidak pernah berubah tidak pernah berubah tidak pernah mutung akan selalu minta kepada Allah ya selalu minta kepada Allah lalu kemudian dari permintaan itu Allah kabulkan ya apa bentuk dikabulkannya ya Allah utus malaikat Jibril untuk memberikan kabar gembira itu nah kemudian apa yang terjadi setelah mendapatkan kabar itu rasanya ini apa iya apa iya saya bisa punya anak dengan umur sekian berarti saat itu Nabi Zakaria levelnya adalah standar manusia apa iya umur segini kok bisa punya anak nah kenapa apa alasannya Nabi Zakaria Nabi Zakaria menyebutkan Ya Allah apa iya saya bisa punya anak lalu menyampaikan alasan logis alasan standar manusia apa itu saya telah sepuh sudah tua ya kemersekian ya belum lagi pemroh hati akhir belum lagi istriku ya istri di ponis secara medis klinis adalah mandul dan monopos gak mungkin bisa punya anak itu alasan yang alasan yang logis ya itu alasan yang logis apa iya bisa punya anak sementara usia sudah sudah sepuh ya sudah tua kemudian pasangan juga sudah gak ada harapan bisa punya keturunan kan logis gitu ya itu logis logisnya mana logisnya dia gak mungkin punya anak kenapa cara mandang seperti itu karena itu adalah standar manusia itu standar manusia standar manusia nih jadi bayangkan kemudian apa apa yang terjadi meskipun susah susah seperti itu itu adalah ketetapan benda Allah nah mana yang irasionalnya mana yang irasional jadi secara standar manusia seseorang tidak mungkin punya anak tapi masih ingin punya anak itu masuk akal gak itu gak masuk akal mungkin orang mengatakan kamu itu bodoh mungkin begitu kamu jahil banget secara medis gak bisa kok masih diminta ya padahal perintah Allah lala ud'uni minta saja mau yang rasional atau tidak rasional ya sudah yang penting adalah ada kemauan ada keinginan keinginan kuat berdoa kemudian ada perkara yang memang harus dilakukan sebagai ikhtiar manusiawi ya sepanjang itu dilakukan insya Allah nah kemudian setelah ikhtiar itu dilakukan maka problemnya adalah ada doa yang diterima ada doa yang tidak diterima kalau diterima Alhamdulillah itu sudah dengan kebaikan insya Allah baik kalau dia terima insya Allah itu juga baik dan pasti ada hikmah yang ada dibalik itu semua jadi ini irasional sudah tua kan sekarang banyak viral itu ya di Indonesia umur 60 dapat 16 tahun simbah nenek-nenek dapat laki-laki 16 tahun 17 tahun ya gak punya anak ada yang punya anak mungkin ada yang punya anak gak punya anak ya kalau gak punya anak ya kalau punya anak salah yang baik tentunya ini jadi ini irasional tidak masuk akal ya kemudian yang kedua yang kedua contohnya adalah Nabi Ibrahim Nabi Nabi Ibrahim alaihissalatuh wassalam ya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim ketika meninggalkan istri dan anaknya di Mekah ya di Mekah maka dia ditanya dia ditanya Ibrahim Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim meninggalkan kami disini gak ada jawaban gak ada jawaban gak ada jawaban kemudian ditanya lagi Wah Ibrahim apakah Allah yang memerintahkan engkau meninggalkan kami disini ya ya tapi pertanyaannya bagus juga apakah Allah ini kan bagus ini pertanyaannya bagus meskipun jawabannya singkat tapi pertanyaannya sangat bagus apakah Allah memerintahkan engkau untuk ini jawabannya iya betul maka jawabannya hajar juga indah lagi pertanyaannya bagus jawabannya juga bagus ini memberikan isarat akan keyakinannya yang luar biasa kalau begitu kalau begitu Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami kenapa karena ketika dia meninggalkan atau mengerjakan sesuatu ketika Ibrahim mengerjakan sesuatu yaitu dengan cara meninggalkan pasangan dan anak puterahnya ketika didasarkan perbuatan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala maka muncul keyakinan yang kuat pada hajar Allah tidak akan menyanyiakan ya berarti Nabi Ibrahim meninggalkan menitipkan keluarganya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga menjadi sunnah kan menjadi sunnah bagi kita kalau ada orang mempergian kan menitipkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu ya menitipkan aku ditipkan engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini awalnya ya seperti itu kalau Allah yang memerintahkan pasti yang akan tidak menyanyiakan kami dan tidak akan membiarkan kami dan sebagainya bla 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 itu keyakinan yang kuat nah apa yang terjadi setelah itu adalah doa Nabi Ibrahim doa wa izqa'ala Ibrahim rabbis al-hazabala dan aminan wa rujuk ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaum il-akhir nah kita berdoa Ya Allah Rabb jadi waktu Nabi Ibrahim meninggalkan pasangan dan putranya itu sudah ada penduduk belum belum ada ya banyak buah-buahan pun gak ada sama sekali pisang ada gak gak ada semangka gak ada tapi dengan kondisi tersebut Nabi Ibrahim berdoa rabbis al-hazabala dan aminah Ya Allah berikanlah keamanan pada penduduknya padahal belum ada penduduknya ya kemudian warazukuhum minafamorati man amana minhum billahi waliyamil akhir Ya Allah berikan rezeki di tanah yang tandus ya coba kita afirmasikan ya kita berada di tempat yang tandus gersang tua kira-kira rasional apa irasional irasional karena perangkatnya gak ada gak ada perangkat-perangkatnya gak ada pengairan gak ada tanaman-tanaman gimana ya itu irasional kalau kita dihadapkan begitu kira-kira doanya apa ya apakah kita yakin Allah mengabulkan atau tidak ini dilemanya kenapa karena standar manusia itu kalau berdoa sekaligus ada perangkatnya sementara ini minta buah-buahan gak ada pohon gimana buah-buahan gak ada perangkatnya itu satu yang mustahil mungkin kita juga pernah mengalami ya mengalami satu keadaan punya keinginan tapi kita tidak mengungkapkan kepada Allah karena rasanya gak mungkin kayaknya gak mungkin deh itu berarti bisa mencacati tawhidnya ya bisa mencacati tawhid tawhid sifat kalau Allah itu maha mendengar masa gak dengar Allah itu maha mengijabah masa gak di ya ini Allah maha mengijabah ini kan berbahaya ini sangat berbahaya jadi sangat irasional sekali tapi apa yang terjadi apakah kemudian setelah itu negerinya aman aman sampai sekarang aman yang dulu gak ada papaya sekarang ada gak melimpah bahkan warteg juga ada itu warung ini sate madura ada juga sate madura ya zaman itu ya kebayang ya artinya kalau kita dihadapkan begitu mungkin udah kacau pikiran kita karena kita menggunakan standar manusia kayaknya gak mungkin gak mungkin gak mungkin ya satu perbandingan yang lain Nabi Yunus ya ketika dimakan ikan ya sudah pasti mati udah selesai gitu kan tapi ini kan gak ya maka seandainya Nabi Yunus itu kalau Nabi Yunus itu bukan termasuk orang yang musabih ahli tikir ahli ibadah sholat dan sebagainya sebelum persiwa mengenaskan itu maka misaya perut ikan akan menjadi kuburannya sampai hari dibangkitkan ya jadi bayangkan kalau kita berada di situasi yang model seperti itu ya kira-kira udah pasrah kali ya udah pasrah apa adanya lah ya mati paling udah gitu kan dan bisa jadi kita akan berburuk sangka ya itu itu contoh ilustrasinya adalah saat kita menghadapi masalah kadang-kadang kita lebih fokus lebih fokus kepada apa masalah masalah yang menjadi masalah buat kita bukan mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi kita kadang-kadang memikirkan masalah bukan memikirkan solusi atau kita memikirkan solusi tapi solusi yang sesuai dengan standar manusia apa iya ya bisa selesai apa enggak ya padahal semua masalah pasti ada solo solusinya tinggal kita mintanya kepada siapa kita ngandalkan apa ngandalkan kemana nah kalau kita andalkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka semua akan terjadi seolah hingga saat ini namanya apel kan olah-olah maleng ada kan bahkan semua negara yang ada itu mengekspor barang-barang mereka ke ini makanya sering kita kalau beli baju sana itu matiin jina jina saat itu mungkin bisa jadi belum ada belum ada kan bisa jadi walauh alam tapi yang jelas ini adalah perminta irrasional pasti matilah cukup apa yang dikatakan Nabi Yunus kemudian contoh berikutnya adalah tiga orang yang terjebak di gua ya tiga orang terjebak di gua lalu masing-masing berdoa bayangkan itu orang secara fisik ya terpenjara ibaratnya pintu gua tertutup oleh batu yang menggelinding dengan kuah itu hanya diandalkan doa itu secara manusia tidak masuk akal diperhatikan adalah sarana-sarana ya untuk menghancurkan sebut boldoser dan sebagainya tapi dengan doa itu rasa sangat irrasional tidak sesuai dengan standar manusia seandainya coba seandainya yang diwakas tidak terjadi seandainya kita yang seperti itu kira-kira putus asa putus rasa urat nadi bisa jadi kita putus asa doa-doa gini-gini-gini udah ngangkat udah nangis doa yang di luar gua banyak yang tidak dikabulkan maksud dikabulkan sehingga punya apa mindset suudan suudan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi apa yang terbuka juga terselamatkan Allah selamatkan karena masing-masing berdoa ya berdoa dengan tawasul amal soal masing-masing tapi intinya adalah berdoa harap Allah menerima amal-amal itu sebagai amal ibadah lalu berdoa mohon agar supaya ketiga-tiganya diselamatkan jadi jadi ini sahabat Ismail Radio yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala dan Ismail TV adalah bahwa kita jangan membatas permintaan ya manusia punya standar manusia ilahi dia punya standar ilahi kalau manusia standarnya gak mungkin tembus sampai standar ilahi tapi kalau standar ilahi masuk ke semua semua pada standar manusia jadi minta apa saja yang penting jangan meminta sesuatu yang secara agama dilarang ya dilarang karena kepengen banget lihat orang-orang kafir di neraka ya Allah jadikan aku sebagai penjaga neraka ya gak mungkin itu gak mungkin ya pengen tahu nih gimana nih orang kafir disiksa dicincang disetrika di ini saya pengen tahu tetangga saya ya Allah yang gak mengeluarkan zakar harta itu kan wayawma yuhma alaiha akan disetrika kan bumbungnya saya pengen lihat ya Allah maka jadikan saya malaikat wanita malaikat itu gak bisa sesuatu yang memang dalam rana syariahnya ya tidak mungkin atau yang paling kecil ya Allah jadikan aku nabi juga mustahil juga gak bisa itu selain irasional ya memang secara rana syariahnya memang gak gak boleh pengen jadi malaikat pengen jadi jin ya malah tanpa pengen jadi jin repot gak bisa jadi jin jadi setan aja sudah bisa ya gak bisa jadi jin tapi jadi setan saja karena sifat itu sifat ya albu'udu'an rahmatillah satu amal satu perbuatan yang memang jauh dari rahmat Allah subhanahu batal itu yang namanya as-sektan jadi sahabat Ismail Radio yang dimelakkan Allah subhanahu wa ta'ala apa kesimpulannya kesimpulannya adalah bahwa doa itu tidak ada yang sia-sia tidak ada yang sia-sia bahkan kalau dia menyianyikan doa itu dianggap orang yang sepuluh innaladzi najastakbiru na'an ibadati sayatukulu najahannamadakhirin yastakbiru istikbar ya ada dorong sombong orang kalau tidak berdoa kepada Allah itu karena menganggap dirinya punya kemampuan karena kesombongan itu tidak mungkin muncul dengan sendirinya pasti ada faktor atau aspek tertentu yang mendorong dia untuk sombong jadi makanya sebutkan innaladzi najastakbiru na'an ibadati istagbaro ya kan seungguhnya orang yang bersombong melakukan sombong an'ibadati tidak mau beribadat tidak mau doa kepada aku jadi kesombongan ini dialamatkan kepada faktor berarti dia merasa lebih mampu lebih hebat ya gak usah doa gak apa-apa itu dianggap sombong nah kalau sudah sombong begitu sayyud khuluna jana madakhirin ada riwayat mengatakan sayyud khuluna hina di jahannam mereka akhir endingnya adalah di neraka jahannam na'udzubillah min dalik kedua manusia punya standar dengan keterbatasan kemampuan akal dari sebagainya yang Allah anugerahkan Allah subhanahu wa ta'ala juga punya standar standar ilahiyah yang tentu hak berioregatif Allah subhanahu wa ta'ala innalaha inda ilmus sa'ah kayak masalah segitu kan Allah subhanahu wa ta'ala bukan orang kafir dulu menganggap apa ada orang kalau sudah jadi tulang maksud dibangkitkan lagi itu kan satu yang gak masuk akal ya sampai dipertanyakan akan keilahian kemahkuasaan Allah sampai dipertanyakan oleh orang-orang orang-orang musrik apa ada mungkin orang-orang jadi ini kakek dulu yang ke 10 20 juga gak ada yang dibangkitkan gini itu karena emang menurut mereka irasional ya tapi bagi Allah tidak ada bedanya mau rasional menurut manusia atau tidak masuk akal menurut manusia itu gak ada bedanya Allah yang serba maha tidak akan ter habis tidak akan tergores ya tidak akan hilang akan kemahkuasaan dengan ketidakyakinan oleh hamba hambanya tersebut jadi tadi kita saat ketika kita soal agama soal akhidah berarti ya gak usah dipikirkan ini bisa atau tidak pokoknya kita harus minta saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang memicu terkabulnya doa adalah tidak sekedar mengucapkan lewat kelisan saja tetapi dengan keyakinan yang kuat ya seperti contoh ya rabbi habli kemudian diakhiri dengan indaka saya yakin itu kau mau mendengar kabulkanlah kemudian pengkabulan doa itu adalah hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala kapan Allah kabulkan itu adalah yang terbaik ketika belum Allah kabulkan berangkali insyaallah Allah akan ganti yang lebih baik lagi Allah berikan keselamatan di saat perjalanan bisa jadi Allah menyimpan kebaikan itu nanti di akhirat kita di dunia juga kepingin diberikan seseringan apa yang kita mau iya betul ketika tidak diberikan kita juga membutuhkan keselamatan dalam hidup ini kalau belum dikasihkan kita juga pengen selamat di akhirat menjadi kebaikan kebaikan kita di di akhirat baik sahabat ismail tv dan ismail radio yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala garansi atau jaminan doa mulai hari ini kita harus seyakin seyakin yakinya pakai coffee seyakin yakinnya bahwa doa itu di garansi doa itu pasti didengar diijabah dan langsung bisa dirasakan terakhir kalau memang kita merasa belum dikabulkan barangkali ada amalan yang menyumbat terkabulnya doa tersebut mari kita intrafeksi bukan doa kita yang tidak dikabulkan tapi karena adanya penyumbat penyumbat doa itu mari kita checklist kira-kira apa yang menjadi penyumbat penyumbat terkabulnya sebuah doa yang kita harapkan baik demikian apa yang bisa kita pelajari mudah-mudahan bermanfaat kalau ada yang baik dan benar datangnya dari Allah SWT kalau ada yang kurang dan salah datangnya dari kami pribadi kami istifar kepada Allah SWT kemudian mohon maaf untuk semuanya subhanakallahumma bihamdika s.a.w. ila ila anta astagfirullah wa'alaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh